Om Swastiastu, selamat suri, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah Arsitektur Kota 2 Program Studi Arsitektur Fakultas Seni Universitas Ngurah Rai Jadi hari ini kita akan mempelajari soal teori linkage Untuk absensi, seperti yang sudah saya sampaikan di WhatsApp Group Bahwa untuk minggu ini absensi akan saya dasarkan pada mahasiswa yang telah mengumpulkan progres tugas 2 Sebanyak 50% Mudah-mudahan semuanya sudah buat tugasnya, tugas 2-nya Dan jangan tiba-tiba muncul ya, tidak pernah absensi langsung tiba-tiba sudah mengumpulin tugas 2 Kita mulai saja mengenai teori linkage Kota itu adalah suatu hal yang kompleks Dia rumit, kemudian dia seperti mikroorganisme, tumbuh dan berkembang Dia mempunyai kecenderungan yang membuat orang bahkan merasa tersesat dari di dalamnya Dalam gerakan di daerah kota yang belum mereka kenal, yang belum mereka kuasai medannya Hal ini terjadi khusus pada daerah-daerah yang tidak mempunyai linkage Setiap kota mempunyai banyak fragment, yaitu kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai beberapa bagian tersendiri dalam kota Walaupun identitas serta bentuk masa dan ruang fragment itu bisa tampak jelas pada perkotaan Orang masih sering bingung saat bergerak di dalam suatu daerah yang belum cukup mereka kenal Teori linkage ini adalah upaya agar manusia atau pengamat perkotaan atau penikmat perkotaan itu tidak merasa tersesat Tidak merasa terasim pada wilayahnya Linkage adalah garis semua yang menghubungkan antara elemen kota yang satu dengan yang lain Jadi kalau kamu ingat teorinya Kevin Lynch soal image of the city, ada nodes, nodes satu dengan nodes yang lain, distrik satu dengan distrik yang lain Itu elemen menghubungkan, penghubungnya itu Garis kota ini bisa berbentuk jaringan jalan, jalur predistrian, ruang terbuka yang berbentuk segaris, dan sebagainya Teori linkage termasuk pengorganisasian garis penghubung yang menghubungkan bagian-bagian kota dan desain spasial datum dari garis bangunan pada ruang Spasial datum itu adalah contohnya sideline, arah pergerakan, aksis maupun tepian bangunan atau building edge Yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem linkage dalam sebuah lingkungan spasial Datum dapat diartikan sebagai suatu garis, bidang, atau ruang acuan untuk menghubungkan unsur-unsur lain di dalam suatu komposisi Dalam lingkungan perkotaan, karena suatu datum atau kesamaan yang bersifat spasial akan berfungsi sebagai landasan tertentu Contoh datum yang bersifat spasial adalah sebuah garis-garis lahan, aliran gerakan yang diarahkan, sebuah sumbu yang bersifat organisational, atau sebuah sisi kelompok bangunan Lingkit perkotaan dapat diamati dengan cara dan pendekatan yang berbeda Tiga pendekatan lingkit perkotaan yaitu visual, struktural, dan bentuk yang kolektif Visual ada lagi, struktural ada lagi, dan kolektif ada lagi Lingkit visual Lingkit visual, dua atau lebih fragment kota dihubungkan dalam satu kesatuan secara visual mampu menyatukan daerah kota dalam berbagai skala Menurut Bacon, pada dasarnya ada dua pokok perbedaan antara lingkit visual Yaitu yang menghubungkan dua daerah secara netral, atau yang menghubungkan dua daerah dengan mengutamakan salah satu daerah Lebih utama dibandingkan daerah yang lain Ini contohnya Jadi, lingkit ini adalah gambar tampilan atas aerial view dari Las Vegas Yang menghubungkan dua kegiatan yang bersifat netral atau sama Disebut sebagai lingkit yang sifatnya netral Contoh yang lain itu banyak dijumpai di negara-negara yang lain Di Itali, Amsterdam, Washington, Kepur, Yogyakarta, bahkan seperti itu Bedanya dengan lingkit yang bersifat fokus pada salah satu titik ini Contohnya adalah di Paris, Art de Trium, dan yang menghubungkan daerah-daerah sekitarnya Ini lingkit yang bersifat fokus untuk memusatkan pada satu kawasan dan memiliki fungsi dan arti khusus dalam kota Karena sifatnya dominan dan menonjol daripada lingkungannya Ada lima elemen linkage visual Yang merupakan elemen dengan ciri khas dan suasana tertentu Yang mampu menghasilkan hubungan secara visual Yaitu satu garis, dua koridor, sisi, sumbu, dan yang kelima adalah irama Garis itu adalah ketika menghubungkan secara langsung dua tempat dengan satu deretan masa Contohnya dengan bangunan atau dengan pohon Koridor itu dibentuk dengan dua deretan masa Bisa bangunan atau pohon yang membentuk sebuah ruang Sedangkan sisi menghubungkan dua kawasan dengan satu masa Mirip dengan elemen garis namun sisi bersifat tidak langsung Kemudian yang keempat, sumbu Itu mirip dengan elemen koridor Namun dalam menghubungkan dua daerah lebih mengutamakan salah satu daerah saja Sedangkan linkage visual yang sifatnya irama itu menghubungkan dua tempat dengan variasi masa dan ruang Contohnya adalah sebagai ilustrasi sebagai berikut Linkage visual yang bersifat garis dengan satu bangunan atau satu sisi saja Satu garis saja Kemudian yang sifatnya koridor, dua Sisi atau edge di satu sisi Kemudian yang irama, berirama Ataupun yang sifatnya sumbu atau aksis itu memfokuskan pada satu titik dibandingkan titik yang lain Contohnya adalah linkage visual yang sifatnya koridor itu adalah La Ramla di Barcelona Yang merupakan koridor menghubungkan pusat kota dengan laut Jadi patung Columbus Kemudian yang dibentuk dari deretan pohon dan bangunan Sebagai linkage visual kota La Ramla Bentuk linkage yang lain itu adalah yang kedua Linkage struktural Itu adalah menghubungkan dua atau lebih bentuk struktur kota menjadi satu kesatuan tatanan Linkage ini menyatukan kawasan kota membentuk jaringan yang struktural yang dikenal dengan sistem kolas Tidak setiap kawasan memiliki arti struktural yang sama dalam kota Sehingga cara menghubungkannya secara hirarkis juga dapat berbeda-beda Contoh linkage struktural ini adalah Aerial View dari Manhattan di New York Jadi dia pakai sistem grid di dalam penataan perencanaan perkotaannya Blok-blok ya Namun secara struktural kawasan ini menjadi kurang jelas Sehingga orang merasa mudah tersesat Tanpa ada hirarki yang memberikan stabilitas Dengan menghubungkan kawasan satu dengan kawasan yang lain Ini salah satu kelemahan dari perencanaan kota dengan sistem grid Bahwa kalau dia tidak ada hirarki dalam perencanaan kota dengan sistem grid Atau kotak catur Maka orang akan mudah tersesat blok-bloknya ini ya Membuat orang tidak merasa orientasi Bingung Fungsi dari linkage struktural Dia adalah stabilisator dan koordinator di dalam lingkungannya Karena setiap kolas perlu diberikan stabilitas Tata koordinasi tertentu dalam lingkungan Tanpa ada daerah-daerah yang pola yang tidak terkoordinasikan Serta distabilkan Tata lingkungannya Maka cenderung akan muncul pola tata ruang kota yang kesannya kacau Hal ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan suatu daerah Yang menjelaskan lingkungannya dengan suatu struktur Bentuk, wujud, atau fungsi yang memberikan susunan tertentu Di dalam prioritas penataan kawasan Jadi, linkage struktural ini Salah satu penataan kota yang kalau tidak diatur dengan baik Dia akan menyulitkan identitas perkotaan Penting bagi kamu kalau merencanakan linkage struktural ini memiliki hirarki Ada tiga elemen linkage struktural Yang pertama adalah tambahan, sambungan, dan tembusan Tambahan itu melanjutkan pola pembangunan yang sudah ada sebelumnya Sambungan itu memperkenalkan pola baru pada lingkungan kawasan Dan tembusan itu terdapat dua atau lebih pola yang sudah ada di sekitar Dan akan disatukan sebagai pola-pola yang sekaligus menembus di dalam satu kawasan Dengan cara demikian, sebuah kawasan yang memakai elemen tembusan Tidak akan memiliki keunikan dari dirinya sendiri Melainkan hanya campuran dari lingkungan Tambahan, sambungan, dan tembusan ini adalah pembagian dari linkage struktural Kalau linkage visual, tadi kan pembagiannya ada yang garis Kemudian ada yang sisi, ada yang koridor, ada yang aksis Ada yang aksis, sama yang ini contoh ilustrasinya Linkage struktural yang tambahan Kemudian yang sambungan, dan yang tembusan Yang umumnya terjadi yang membuat orang salah persepsi terhadap perkotaan Kebingungan itu adalah yang bagian tembusan biasanya Ini adalah aerial view dari San Francisco Market Street yang berfungsi sebagai linkage struktural Di mana jalan ini mampu sebagai penghubung yang memadukan dua tipe grid yang berbeda Mampu sebagai stabilisator atau penyeimbang untuk membentuk struktur lingkungan Maka dalam linkage struktural ini disebut dengan tembusan Kemudian linkage yang terakhir itu adalah linkage sebagai bentuk kolektif Teori linkage itu sebenarnya memperhatikan susunan dari hubungan bagian-bagian kota satu dengan lainnya Dalam teori linkage, sirkulasi merupakan penekanan pada hubungan pergerakan yang merupakan kontribusi yang sangat penting Sehingga linkage memperhatikan dan mempertegas hubungan dan pergerakan sebuah tata ruang perkotaan atau urban fabric Linkage ini kan jalur atau nodes atau paths Jadi itu yang sebenarnya adalah linkage Dan cara kamu mengatur nodes atau paths itulah yang menjadi linkage Ada tiga tipe linkage urban space Menurut Fumi Hikumaki, linkage itu adalah semacam perekat kota yang sederhana Bentuk upaya untuk mempersatukan seluruh tingkatan kegiatan yang menghasilkan bentuk visi suatu kota Teori ini terbagi menjadi tiga tipe linkage urban space yaitu composional form Bentuk yang tercipta dari bangunan yang berdiri sendiri secara dua dimensi Dalam tipe ini langsung hubungan ruang jelas walaupun tidak secara langsung Kemudian linkage urban space yang kedua adalah mega form Itu adalah susunan-susunan yang dihubungkan ke sebuah kerangka berbentuk garis lurus dan hirarkis Dan linkage yang sebagai urban space yang ketiga itu adalah group form Bentuk ini berupa akumulasi tambahan struktur pada sepanjang ruang terbuka Kota-kota tua dan sejarah serta daerah pedesaan umumnya menerapkan pola group form Ilustrasinya sebagai berikut Composional form yang sebelah kiri mega form dan group Jadi seperti ini Gambar superblok karya Liko Urbusier yang merupakan contoh dari composional form Di mana bangunan yang ada menciptakan linkage sebuah ruang berdasarkan susunan secara dua dimensi Dan rancangan ini juga banyak ditemukan di kota Chandigarh yang juga dirancang oleh Liko Urbusier Jadi kalau Liko Urbusier merancang kota umumnya dia pakai composional form bentuk-bentuknya ya Linkage urban space-nya seperti itu Kemudian ada New Brasilia Ini adalah contoh dari mega form Dia menghubungkan struktur-struktur yang seperti bingkai yang linear atau sebagai grid Adanya penghubung berupa garis lengkung yang menghubungkan kota Dan yang terakhir Contoh urban space Linkage urban space itu ada di group form itu Bern di Swiss Yang ada di sepanjang ruang terbuka yang berupa taman dan sungai Jadi Bern ini adalah ibu kota Swiss yang merupakan kota tua dan kota bersejarah Dan kota historis ini adalah warisan dunia dilindungi oleh UNESCO Linkage is simply the glue of the city It is the act by which we unite all the layers of activity and resulting form in the city Jadi teori linkage atau teori penghubung itu adalah hakikat utama di dalam perkotaan Karena penghubung adalah tindakan yang menyatukan semua lapisan aktivitasnya Serta hasilnya memiliki rupa secara fisik pada perkotaan Daftar pustaka ada Beacon, Fumihiko, Roger Trancic yang menciptakan teori ini dan Marcusan Demikian materi saya hari ini mengenai teori linkage atau teori penghubung Nanti kalau kalian berkesempatan untuk merancang sebuah perkotaan atau pada tugas akhir kalian Kalian juga harus hati-hati dalam merencanakan ruang sirkulasi Mana yang menjadi ruang struktur atau utamanya Kemudian mana yang menjadi tambahan atau pendukung Agar tidak sama pentingnya sehingga nanti akan mengaburkan orientasi pada bangunan atau struktur kamu Struktur perkotaan kamu Jika ada pertanyaan, diskusi, saya persilahkan untuk disampaikan Jika tidak, saya tutup materi hari ini Terima kasih Om Santi Santi Santi